Halo Sobat Bolak, kembali lagi di Football 5 Star di Flash News. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan bunyi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan berita menarik lainnya. Sejumlah klub Spanyol sudah gatal jajal timnas U19 Indonesia. Sejumlah klub Spanyol sudah menunggu kedatangan timnas U19 Indonesia untuk datang ke sana. Mereka dikonfirmasi bakal menjadi lawan-lawan Garuda Muda selama melakoni pemusatan latihan di negaranya Luismia itu. Seperti diberitakan sebelumnya, timnas U19 memang memiliki agenda untuk training center di Spanyol setelah Kroasia Oktober lalu. Keberangkatan mereka ke sana tinggal menunggu sejumlah dokumen selesai dan kedatangan Cintayong. Nantinya timnas U19 bakal bermarkas di kota Salou. Nah, selama di Spanyol, sejumlah klub dikonfirmasi akan menjadi lawan tanding timnas U19. PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan negosiasi dengan calon lawan timnas U19 saat training center di Spanyol nanti masih tahap finalisasi. Makanya dia belum berani mengungkapkan siapa-siapa saja lawan timnas U19. Demikian pula soal jumlah, Yunus Nusi juga belum bisa mengungkapkan beberapa kali timnas U19 melakoni uji coba karena masih tahap finalisasi. Saat ini timnas U19 sendiri masih terus melakoni training center di Jakarta sejak 13 November lalu. Tercatat, pemusatan latihan kali ini tinggal diikuti 33 pemain saja setelah beberapa nama dicoret karena indisipliner, cedera hingga berkarir di luar negeri. Demikianlah berita Flash News kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Sobat Bola. Oh iya guys, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih sudah menonton.